Intro Nilai historis jauh lebih berharga daripada segepap uang. Mungkin itulah prinsip kehidupan yang dipegang Alice. Selama puluhan tahun, Alice memilih untuk bertahan hidup di rumah usang yang berlokasi di halaman tambrin eksekutif residen Kebon Melati, Jakarta Pusat. Wanita berumur 46 tahun itu tinggal bersama sang suami dan anaknya yang masih mengenyam bangku pendidikan di salah satu sekolah dasar. Sebelum dibeli oleh pengembang pada tahun 2005, dulunya tanah yang diduduki Alice itu merupakan pemukiman warga. Puncaknya pada tahun 2009 sampai 2010, area itu pun diratakan dengan tanah. Hanya tersisa rumah Alice yang masih bertahan sampai detik ini. Kairul Bahri sang suami menceritakan bahwa pihak apatermen tambrin eksekutif residen sebenarnya pernah merayu Alice untuk merelakan rumahnya. Namun bujuk rayu yang dilakoni antara pihak apatermen dan istrinya malah berjalan alot. Alice tetap bersikukuh untuk menetap di sana bersama keluarganya dengan dalil warisan tanah nenek moyang. Sampai akhirnya pihak apatermen tetap membangun hunian eksekutif tersebut dan mengabaikan rumah usang yang ditempati Alice. Pihak apatermen bahkan sempat juga menawarkan agar Alice menjual rumah usangnya dengan tawaran dua pilihan, yaitu dengan uang senilai 2 miliar rupiah lebih atau ditukar dengan dua unit apatermen. Namun Alice tidak goyah terhadap tawaran yang sangat menggiurkan itu. Ia sangat kebal dari kemewahan apatermen yang terpampang nyata di dekat rumahnya itu. Di kesempatan lain, Alice pernah mengatakan dengan nada lantang bahwa ia tetap tidak mau tunduk terhadap orang-orang tajir itu. Memastikan dirinya akan tetap bertahan di rumah petaknya itu. Ia kemudian juga menyinggung kandungan sangat berharga yang berada di rumahnya. Misteri itulah yang membuat Alice ogah angkat kaki. Saya buat apaan harta, tanah saya banyak, rumah saya banyak, tapi saya lebih cinta sama rumah ini, kata Alice di suatu wawancara. Ketua RT sempat yang bernama Wasron juga membagikan kehidupan Alice yang ia ketahui. Ia mengatakan bahwa kondisi ekonomi keluarga Alice sebenarnya sangat berkecukupan. Ia memiliki banyak kontrakan dan bisnis catering, sedangkan sang suami sibuk berdagang di pasar tanah abang. Roni sendiri masih penasaran apa yang membuat Alice tetap bertahan di rumah super mungil itu. Seolah ada sesuatu yang disembunyikan oleh Alice di rumahnya itu. Ya, sesuatu yang disebutnya sebagai kandungan. Meski begitu, Roni menganggapnya sebagai sebatas alibi belaka. Mungkin kenangan juga, itu kan rumah keluarga besar, dari turun menung. Katanya, tapi kan sejauh ini sama keluarga mereka kan. Yang begitu amat sih, ya biasa aja gitu. Itu petang, yang biasa. Emang dasarnya, emang bunuh ini rumah. Rumah kampung. Itu aja sih, sebetulnya yang kita tahu. Tapi keluarga dari ibunya sendiri memang sudah pada pindah juga. Udah, udah semua.